Hai guys welcome back to Siniki official nah pada kali ini aku ada yang baru tentunya aku pengen buat pengalaman aku masang kaot gigi atau mungkin sudah dibilang PH karena disini gigi aku itu berantakan banget kalian bisa melihat video aku sebelumnya juga gigi aku itu maju mundur nah disini pada tahap pertama tentunya kalian kita tuh harus ke dokter gigi atau dentist gitu yang terpercaya nah disini pada step pertama aku pergi ke dokter yang aku kunjungin itu dan disitu aku untuk konsultasi tentang masalah gigi aku dan disana juga dokternya nyarani buat cetak gigi aku nah disini cetaknya itu kurang tahu juga yang jelas kelihatan tuh kayak sekop gitu guys jadi kayak sekop-sekop gitu dia tuh kayak dimasukin ke bagian atas disini dan warnanya itu seperti warna-warna umum gitu kayak-kayak slime gitu tapi rasanya seperti pasta gigi agak pahit rasanya tuh kayak min-min gitu guys nah disitu aku disuruh kayak bagian atasnya dan disuruh kayak nyengkep gitu biar giginya gitu tuh tercetak dengan rata gitu nah setelah itu setelah di atas bagian bawahnya juga dikasih bentan giginya nah setelah bagian atas dan bawah tercetak langsung aja deh bentukannya tuh kayak kayak gini guys kurang lebih ya aku gak bedain juga tapi gigi aku tuh emang kayak masih mundur gitu nah setelah itu dokternya tuh kayaknya pengen minta waktu kurang lebih satu mingguan gitu buat mempelajari gigi aku gitu ya pengen pelajari gigi aku tuh seperti apa apakah ini terhadap penyebutan atau apa gitu so jadi kurang lebih dia tuh katanya butuh waktu buat mikirin gigi aku ya seperti itulah jadinya step pertama itu tentunya konsultasi dulu ke dokter gigi tentunya bukan dokter yang dokter apa gitu ortoditis kalian dan pastikan juga nanti kalian bakal dikitar juga giginya kayak aku karena bisa dibilang gigi aku tuh cukup lumayan ribet juga sih bentukannya guys jadi dokternya kutu waktu kurang lebih satu minggu gitu nanti bakal di calling itu dan bakal dikasih tau nanti step berikutnya seperti apa oke nanti kalian harus tunggu juga tahap berikut itu seperti apa kayaknya sih menurut aku kayaknya sih penyebutan gigi itu kurang lebih ya so jadi aku gak sabar banget bakal ngopo video yang berikutnya so jadi sekian aja sedikit cerita aku meskidinya sih konsultasi dokter gitu gak seserem yang dipikir sebelumnya sih aku kayak dada keduaan gitu kan nunggu tuh gimana sih bentar lu neng-neng-neng ini asensi-asensi di luar pikiran gitu ternyata baru kita ke dokternya 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 itu sangat ambil banget nerama banget dan aku juga bisa tenang gitu pikirannya setelah dikasih saran jadi sekian aja video nya dan see you on the next video ah